Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video saya yang pada kesempatan kali ini akan mereview ini nih si Bang Ipul jadi action figure Marvel Legends dan Deadpool atau yang biasa saya panggil Bang Ipul ini udah punya lama tapi baru Hai kali ini ada niatan buat nge reviewnya jadi dia nggak cuman apa nongol aja ya di video-video review saya kali ini juga akan di review juga bagaimana detilnya aksesorisnya maupun artikulasinya Oke tanpa berlama-lama sebelum kita lanjut lagi kita dengerin dulu pesan-pesan dari Bang Ipul berikut ini jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak akan update kalau ada video baru Oke yang pertama kita lihat sama-sama aksesorisnya terlebih dahulu disini dia dapat 1 2 3 3 pasang hand hand parts pengganti sepasang katana dan sebilah pisau juga ada boneka unicorn kesayangan dari Deadpool atau White Wilson ini nah kita lihat lebih dekat yang pertama kita dapat aksesoris hand parts terus pengganti yang open hand kayak gini sama-sama nah ini di bagian punggungnya warna hitam nggak ada akses silvernya jadi kalau nggak kesalah punggung telapak tangannya yang blue black ini ada di film Deadpool yang pertama sama-sama sama juga kayak di default hand part yang juga hitam lalu yang kedua adalah hand parts yang ini untuk megang pedangnya atau megang si pisau belatihnya juga bisa lalu kita dapat juga hand parts untuk megang handgunnya nah sebenarnya di apa kemasan 2 pack Deadpool negasonic ini Deadpool ini dapat pistol sepasang lagi tapi saya nggak tahu dimana lupa naronya jadi pistolnya tuh kayak pistol yang apa pistol-pistol yang kayak pistol fantasy atau fiksi gitu jadi bukan real gun yang biasanya pakai di filmnya dan untuk apa pistol yang dipakai di filmnya itu ada di sini di holsternya ini dan sedikit apa sedikit cerita aja kalau hand parts eh hand parts sorry apa pistol yang ada di holsternya ini sebenarnya dia pada awal kita beli itu dia di lampnya jadi banyak sekali keluhan daripada kolektor ataupun yang beli ini jadi jadi dia harus nyopot paksa si pistol pistolnya ini jadi ada yang nyopot itu sampai di apa namanya di bagian ini ini ada yang sampai apa patah gitu oke sekarang kita lanjut lagi ke aksesoris yang lain kita dapat dua buah katana ini di pedang sang duranya nah ini udah scratch karena sering di mainin nge-mainin untuk dipose-posein ya untuk scratch jadi catnya ini gampang banget scratch lalu ini ini pisaunya kayak gini ya di holster di kaki yang ini dan ini adalah penampakan unicorn bodeka unicorn kesukaannya si Deadpool oke untuk aksesorisnya sudah semua kita bahas dan kita lihat sama-sama sekarang kita lanjut ke action figur nah oke untuk detil dari figurnya kayak gini dari atas lalu dari dadanya ini tempat pedangnya ada dua holster untuk handgunnya dan ini pisau nya dan untuk pencob dan sculpting nya saya nggak ada komplain sama sekali dan ini keren banget ini Marvel Legends salah satu Marvel Legends yang cukup keren dan tukerannya warna utility beltnya dia warna coklat dan untuk guys sebenarnya ini ada logo logo Deadpool dan apa untuk penatur yang kecil-kecilnya juga di cat dengan cukup detail ini juga ada aksen apa kayak bolong-bolong bekas tusukan atau bekas tembak gitu ya sekarang kita lanjut ke artikulasinya ke kepala bisa muter 360 derajat mendongak ke atasnya segini lalu bisa ke kanan dan ke kiri kayak gini tangan bisa muter 360 derajat juga merentang sejauh ini lalu sekunya double join kayak gini dan ada butterfly join disini jadi bisa dalam kalau kita gerakin toh lalu disini kita dapat eh kalau dapat disini ada eh kalau dapat disini ada join di torso nya bisa nunggu segini ke belakangnya segini jauh dan bisa muter 360 derajat kayak gini oke sekarang kita lanjut ke bagian kakinya ke depan bisa sejauh ini ke belakangnya segini dan ke depannya segini ya cukup jauh lalu ke samping dan kalau split jadinya segini jauh dan ada join juga di pahanya bisa muter terputar kayak gini di lututnya double join tuh di telapak kakinya ke bawah segini jauh ke atasnya segini dan bisa keluar bisa ke dalam bahkan sampai bisa muter 360 derajat kayaknya mungkin oke sekarang kita coba ganti hand parts nya dan sambil kita pasang atau kita pakaiin senjata nya yang satu katana nya kita simpen kita masukin ke holster katana nya lalu lalu tangan kanan nya kita ganti untuk megang pistol nya dan pistol nya ini adalah tipe atau jenis desert eagle dan untuk yang tangan kirinya kita pakaiin yang lagi di megang katana kita kita terus posin deh ini kurang lebih kayak gini kalau lagi megang senjata-senjatanya oke oke nah overall saya cukup kuas dengan marvel legend Deadpool Deadpool movie ini baik dari artikulasi pencop sculpt bahkan disini kalau kita lihat itu ada tekstur-tekstur loh di suit nya ini ada kayak keret-keret nya gitu bertekstur dia body nya ini oke mungkin cukup sekian review marvel legends Deadpool movie kali ini semoga video kali ini bisa menjadi referensi buat kalian apakah kalian akan hunting marvel legends Deadpool dan negasonic ini yang 2 pack atau kalian bisa juga hunting Deadpool movie tapi yang single pack nya itu yang dia yang apa yang gosong yang di film Deadpool 2 itu juga ada keluar single pack nya tapi yang gosong dan mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah salah kata pada saat nge-review si bang ipul ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berikut adalah beberapa foto dari bang ipul yang sudah saya postkan bye bye sampai jumpa di video saya yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati